Halo Sobat, kembali lagi nih ketemu dengan saya di video ini dan channel ini Kali ini tuh saya tuh mau bahas mengenai Ramalan Jayabaya Ini ada dua rangkuman artikel mengenai Ramalan Jayabaya Dimana banyaknya bencana-bencana-bencana-bencana-bencana-bencana-bencana-bencana alam yang terus-terusan terjadi Ini menjadi bukti nyata akan kebenaran Ramalan Jayabaya Orang-orang boleh kok bilang percaya Ramalan musrik Ya, percaya Ramalan musrik Tapi Al-Quran banyak meramalkan Hades-hades juga banyak meramalkan Nubuatan-nubuatan Nabi juga banyak meramalkan Alkitab juga banyak meramalkan Kitab Zabur juga banyak meramalkan walaupun menggunakan pujian Kitab Taurat juga ada ramalannya Lalu juga ada di kitab Hindu, kitab Buddha Semua mengandung Ramalan Ramalan itu adalah sesuatu prediksi secara roh Yang akan diprediksikan terjadi di masa depan Dengan jangka kurun waktu tertentu Kita boleh kok percaya Ramalan musrik Percaya prediksi musrik memang boleh Perbedaan antara Ramalan dan prediksi Kalau prediksi itu singkat Jarak pendek dan 50-50 Bisa benar bisa salah Tetapi kalau Ramalan Ramalan itu jangka panjang Dan hampir 80% pasti benar Dimana Ramalan Jayabaya ini semakin hari semakin familiar Apalagi dengan semua yang terjadi saat-saat ini ya Beberapa kutipan Ramalan Jayabaya kita bahas ya Saya bacakan Ramalan Jayabaya Besok 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 Kereta berjalan tanpa kuda Itu seperti mobil Berarti sudah benar gitu Tanah Jawa kalungan besi Tanah Jawa berkalung besi Itu karena apa? Tanah Jawa penuh dengan ril kereta api Perahu melaku yang awang-awang Kereta berjalan di angkasa itu Perahu terbang Pesawat Kalau zaman sekarang Manggilnya pesawat Kali hilang ke dunia Sungai hilang lubunya Sungai hilang kedalamannya Banyak sungai yang dangkal Pasar hilang kumandangi Pasar hilang Ramai berkumandangnya Atau hiruk-piruknya pasar itu hilang Kemerian pasar itu hilang Tawar-menawar hilang Karena apa? Banyak pasar-pasar Seperti supermarket Indomaret Alphamart Alphamide Itu ya Seperti itu Pasar hilang kumandangi Sehingga Kita gak bisa Tawar-menawar di Alphamart Tawar-menawar di supermarket Gak bisa Harga yang sudah ditentukan Itu harga jual Gak boleh ditawar Ikutondo yang jaman Joyoboyowis cedak Itu sebagai tanda Kalau jaman Jayabaya itu Sudah semakin dekat Bumi Soyo suwe Soyo mengkerat Bumi ini Semakin lama Semakin kecil Mengkerat Semakin kecil Karena apa? Semakin berkembang Biaknya manusia Dan berlipat-lipat Gandanya manusia Sehingga manusia Sekarang sudah Memenuhi bumi Jaran doyan Makan sambel Apa maksudnya Jaran doyan Makan sambel Jaran Itu sampai Rila Makan sesuatu Yang bukan Makanan dia Binatang Sampai Rila Memakan Sesuatu Yang bukan Makanan dia Bayangkan Binatang Aja Sampai Rila Memakan Sesuatu Yang bukan Makanan dia Karena apa? Karena Banyak Binatang Kelaparan Karena Hutan-hutan Banyak Ditebang Habitat Binatang Terganggu Manusia Egois Manusia Memikirkan Diri Sendiri Manusia Menciptakan Kebun Binatang Tapi manusia Tidak Memahami Habitat Asli Binatang Di alam Bebas Wong Wadon Koyo Wong Lanang Seorang Perempuan Berlagak Seperti Laki-laki Kalau Zaman Sekarang Bilangnya Tomboy Ini juga Benar Banyak Wanita Tomboy Ake Janji Orang Ditetepi Banyak Orang Yang Ingkar Janji Banyak Orang Yang Suka Ingkar Janji Ini Juga Benar Ake Wong Langgar Sumpai Dewi Banyak Orang Itu Yang Melanggar Sumpahnya Sendiri Ini Juga Benar Banyak Orang Sekarang Bersumpah Aku Sumpah Yang Sumpah Aku Rene Waw Wadok Leo Kecuali Kowe Saya 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 Sumpah Saya Sumpah Tidak Ada Satu Laki Laki Di Hati Saya Yang Ada Di Hati Saya Cuma Satu Cuma Kamu Sayangku Tapi Sudah Barang Jahat Banyak Banyak Orang Non Yahudi Membenci Kitab Yahudi Karena Apa Mereka Orang-orang Beragama Mereka Sudah Menganggap Agama Mereka Yang Paling Benar Mereka Menganggap Kalau Agamanya Paling Benar Yang Lain Salah Sehingga Itu Yang Akan Memicu Keributan Itu Yang Akan Memicu Kesalah Pahaman Ake Manusia Lali Kamanusan Banyak Manusia Itu Lupa Jiwa Kemanusiaan Jiwa Kemanusiaan Seperti Apa Tolong Menolong Banyak Manusia Ketika Dia Melihat Orang Lain Susah Dia Enggak Peduli Cuek Lagipula Kan Yang Susah Dia Yang Sedang Menderita Dia Bukan Saya Gitu Ketika Dia Melihat Orang Lain Susah Dia Enggak Peduli Itu Namanya Manusia Lali Kamanusan Ake Ake Bopo Lali Anak Banyak Laki-laki Itu Mengamili Wanita Wah Kawinnya Enak Waktu Kawin Waktu Gedel Waktu Gedel Atau Waktu Kawin Kelihatan Enak Enak Nikmat Rasanya Sampai Nerembes Masuk Ke Hati Tembus Ke Hati Rasanya Enak Nikmat Apalagi Kalau Bisa Berpelukan Cium Cium Rasanya Enak Bareng Sudah Jadi Anak Sudah Hamil Eh Yang Laki-laki Pergi Minggat Anaknya Jadi Anak Haram Dan Itu Itu Sudah Benar Dan Ini Juga Ini Juga Yang Sebagai Ending Penutupan Kali Ini Selat Selat Besok Ngancek Tutuping Tahun Selambat Selambat Kelak Menjelang Tutup Tahun Bakal Ono Dewa Nge Jowantah Akan Ada Dewa Yang Bertampil Akan Ada Dewa Yang Tampil Berpengawak Manusia Berbadan Manusia Berwujud Manusia Jadi Selambat Selambatnya Menjelang Tutup Tahun Akhir Tahun Tepatnya 2018 Menjelang Tutup Tahun 2018 Tepat 500 Tahun Keruntuhan Majapahit Akan Ada Dewa Tampil Di Alam Manusia Dengan Wujud Manusia Dengan Wujud Manusia Dengan Paras Manusia Wajahnya Itu Berwajah Betara Krishna Kulitnya Kulit Betara Krishna Awata Bola Dewa Dia memiliki Watak Seperti Baladewa Watak Dari Baladewa Sebagai Watak Cirkas Baladewa Kalau Dia Bilang A Ya A Kalau Bilang B Gak B Gak Bisa Diganggu Guget Titik A Gegaman Trisulaweddo Bersenjata Trisulawedda Jinajer Wolak Wali Eng Jaman Itu Sebagai Tanda Pasti Akan Terjadi Perubahan Jaman Jangan Jangan Lupa Klik Like Dan Subscribe Video Ini T Jangan Terima kasih.